bismillahirrahmanirrahim 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 bab yang berbicara atau menjelaskan tentang wudhu wudhu adalah merupakan pekerjaan dalam berwudhu perbuatan berwudhu namanya wudhu adapun airnya wudhu jika dibuat fathah wudhu itu air yang digunakan untuk berwudhu, andai kata pekerjaannya namanya apa? wudhu wudhu adalah cara bersuci daripada hadas kecil hadas dibagi dua ada hadas kecil, ada hadas besar, apa itu hadas? hadas adalah perkara di mana seorang dilarang mengerjakan ibadah tertentu seperti sholat tawaf, membaca Quran maksudnya menyentuh Quranul Karim apa contoh hadas? hadas adalah ketika seorang belum berwudhu ketika dia selepas buang air besar, buang air kecil tidur ini semuanya namanya hadas hadas tidak sama dengan najas tidak sama dengan najis hadas adalah peristiwa seorang dilarang untuk mengerjakan ibadah tertentu seperti sholat seperti tawaf dikarenakan sebab-sebab tertentu seperti apa? tidur seperti buang air besar buang air kecil atau buang angin atau hilang akal ini semua membuat seorang ketika musol harus apa? terlebih dahulu berwudhu untuk menghilangkan hadas maksudnya untuk menghilangkan hadas ini harus berwudhu seseorang dan hadas dibagi dua ada hadas kecil, ada hadas besar hadas besar adalah peristiwa di mana seorang diwajibkan mandi dikarenakan hal tertentu seperti jinabat selesai daripada haid selesai daripada nifas ya maka wajib bagi dia untuk menghilangkan hadas besar dengan cara apa? man mandi untuk ini perkara ibadah atau bukan ibadah? kenapa kita katakan ibadah? sebelum nabi menjadi rasul tidak ada perkara wudhu diajarkan berarti anda kata ibadah tidak boleh kita karang-karang kita harus mengikuti contoh nabi SAW hadis yang pertama tentang wudhu hadis yang ke-32 atau ke-34 pada antum dari abu hura r.a dan rasulullah s.a.w beliau bersabda kalaulah tidak memberatkan atas umatku akan kuperintahkan mereka bersiwak setiap kali mereka berwudhu dalam hadis yang mulu ini terkandung anjuran untuk bersiwak ketika mau berwudhu apa itu siwak? siwak adalah sejenis akar pohon yang dia tumbuh di sebagian tempat di jazirah arabia tumbuh ya apa namanya? siwak dari jenis pohon yang disebut dengan nama pohon arak bukan arak minuman keras tapi arak ya ini pohon tertentu ya akar-akar inilah yang dipotong kemudian digunakan oleh bangsa arab untuk membersihkan gigi mereka itu yang paling manjur paling baik karena itulah kita katakan siwak itu disunnahkan kalaupun ada sekarang tetap disunnahkan bagaimana seseorang itu punya siwak punya juga sikat gigi apakah sikat gigi bisa menggantikan siwak? kita katakan enggak siwak tetap dianjurkan karena dia sunnah Rasulullah s.a.w walaupun sikat gigi juga tetap kita kerjakan sebagai tradisi kita untuk menghilangkan kotoran dan seterusnya membersihkan gigi tapi siwak selain membersihkan gigi dia juga menerapkan apa? sunnah bahkan pernah suatu ketika dalam perangan kaum muslimin memerangi orang-orang kufar tidak bisa ditaklukan benteng-benteng kufar berhari-hari berminggu-minggu akhirnya mereka curiga jangan-jangan ada sunnah nabi yang kita tinggalkan mereka cek apa yang dosa-dosa kita apa yang kita perbuat ternyata mereka meninggalkan sunnah siwak akhirnya mereka segera mencari sunnah siwak mereka bersiwak dan Allah menangkan subhanallah itulah dampak mengikuti sunnah Rasulullah s.a.w peperangan dalam islam akan senantiasa sebab kekalahan adalah karena meninggalkan apa? sunnah apalagi menyensih sunnah dan hadis yang mulai ini menunjukkan alangkah cintanya nabi kepada umatnya dan tidak ingin memberatkan umat islam kalau tidak memberatkan nabi akan wajibkan kita untuk bersiwak kalau wajib kita kesulitan setiap kelima sholat harus sikat gigi harus bersiwak sulit padahal dia ingin sekali dan Rasulullah mencintai siwak ya maka antum ini yang kuat merokok Alhamdulillah tidak ada di sini gantikan dengan ada tidak dijual di sini siwak gantikan siwak jadi gini orang di sini kadang-kadang rokok gantikan siwak di sini rokok gantikan siwak mencucikan mulut subhanallah bagusnya dia faedahnya untuk kesehatan gigi kesehatan mulut subhanallah kemudian membuat Allah tabarok ketahitoh kepada kita ya maka siwak adalah perkara yang merupakan fitrah manusia ya setiap makanya sebelum Islam datang orang-orang Arab juga memakai siwak mereka ketika Rasulullah datang ditetapkanlah siwak ini jadilah suatu perkara yang sifatnya sunnah subhanallah baik kemudian hadith ini menunjukkan tentang disyadatkannya berwuduk karena kata Rasulullah akan kuperintahkan orang bersiat bersiwak setiap kali berwuduk hadith ini sahih kita lanjutkan dari humran bawahnya Uthman maksudnya Uthman bin Affan khalifah yang ketiga daripada kaum muslimin yang memiliki gelar apa gelarnya Uthman yang bisa saya beri buku gelar Uthman apa 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 angkat tangannya apa gelar Uthman nah terfadol Al-Faruk sikit lagi benar salah itu gelarnya Umar nah apa punya dua jari itu pencopet itu cipi dua jari ha zu 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 nurain siapa yang bilang zu nurain nurain nah fadol siapa yang bilang zu nurain kasih fadol zu nurain zu nurain pemilik dua cahaya kenapa disebut pemilik dua cahaya karena dia menikahi dua putri Rasulullah tapi kita haram menikahi dua putri sekaligus kita katakan ya dan Uthman tidak menikahi secara sekaligus yang satu meninggal dan nikah yang lainnya baik an humrana anna Uthmana radiyallahu anhu da'a biwadu'in dari humran maulanya Uthman bawahnya Uthman menintahkan dia untuk mengambil air wudu' air wudu' namanya wadu' air digunakan untuk berwudu' namanya apa wadu' ada penuduk perbuatannya faghasala kafayhi thalatha marat maka dia cuci telapak tangannya tiga kali cuci tiga kali ya summa madmadha kemudian dia pun berkumur-kumur summa madmadha wastanshaqa wastansara kemudian dia pun berkumur-kumur ya dan memasukkan air ke dalam hidungnya namanya istanshaq kemudian dia keluarkan daripada hidungnya namanya istanshar istanshar jadi homoran menceritakan Uthman memerintahkan dia bawa air setelah air dibawa dicuci tangannya tiga kali setelah itu dia berkumur-kumur kemudian dia masukkan air ke dalam hidungnya namanya istanshaq kemudian dia hirup dia keluarkan namanya apa istanshar kemudian dia basuh wajahnya tiga kali ambil air basuh wajahnya tiga kali ini wajah ini namanya wajah kalau ini namanya apa kepala kemudian dia cuci tangan yang kanan sampai ke siku tiga kali dari ujung sampai ke siku sampai siku bukan sininya tapi sininya ujung siku lewat siku sini ya bukan sini sampai ke mari berapa kali tiga kali kemudian dia cuci kembali yang kiri dari ujung ke ujung jari sampai ke ke sikunya seperti itu pula tiga kali kemudian dia mengusap dengan air tersebut ke kepalanya masaha mengusap bukan mencuci tapi apa mengusap subhanallah nanti akan saya terangkan bagaimana hikmah dalam mudu ya Allah Akbar dia ambil air kemudian dia buangkan dia usap ya masaha bi summa masaha bi dia mengusap kepalanya nanti akan dijelaskan dalam beberapa periode lainnya dia tarik sampai ke belakang kemudian dia tarik lagi ke depan nanti akan dijelaskan pada hadis berikutnya summa ghasalah rijalahul yumna kemudian dia mencuci kakinya yang kanan ilal ka'abain sampai mata kaki maksudnya di atas mata kaki bukan mata kaki bawah tapi bagian atasnya salat samaratin tiga kali pula summa liusra misla kemudian yang kiri pun seperti itu pula summa kemudian dia berkata utman berkata ra'aitu rasulullah s.a.w tawaddu'a nahwa wudu'i hadha mutafakun alaih aku telah melihat seperti inilah rasulullah s.a.w berwudu' seperti wudu'ku ini berarti perbuatan utman mencontoh siapa rasulullah inilah dia bagaimana kai fiat berwudu' yang diajarkan oleh rasulullah s.a.w kepada sahabat-sahabat kepada utman dan perkara wudu' juga termaktub dalam Al-Quranul Karim bukan hanya dalam hadis dalam Quran kata Allah ya ayuhalladzina amanu wahai orang-orang beriman idha kumtum ilas salati andai katakan hendak berdiri melaksanakan sholat fagsilujuhakum cucilah wajah-wajah kalian wa'aydiyakum ilal marafiq cucilah tangan-tangan kalian sampai ke siku wamsahu biru'usikum dan sapulah dengan ayat tersebut kepala-kepala kalian wa'arjulakum dan cucilah kaki-kaki kalian ilal ka'baini sampai ke mata kaki wa'ing kuntum junuban fattaharu andai katakan junub tidak akan mandi disini perintah berudu' taharah sugruh andai kata junub perintah mandi taharah kubra di dalam ayat ini ada perintah untuk melaksanakan taharah sugruh dan taharah kubra jadi perkara wudu' juga disebutkan dalam Al-Quran dan jika anda perhatikan inilah keindahan Islam sebelum seseorang menyembah Allah SWT dia wajib bersuci terlebih dahulu bersuci zahirnya dan anda perhatikan syariah Islam ketika Allah perintahkan berudu' adalah perkara-perkara yang selalu bersentuhan dengan debu dengan kotoran coba anda bayangkan aneh kata berudu' harus membahasai badan apa jadinya kita ya harus membahasai contohnya apa harus membahasai dari pusat ke bawah payah orang kerja segala macam payah tapi yang diperintahkan untuk dibahas dan cuci adalah perkara-perkara apa yang bersentuhan dengan dengan luar mana yang dicuci tangan yang selalu sampai ke siku karena memang biasanya orang bekerja seperti ini ya kan subhanallah kaki kaki bukan sampai ke paha payah sampai ke mata kaki saja Allah Akbar wajah begitu mudahnya karena bersentuhan dengan debu kemudian kita perhatikan ada perintah untuk mengusap kepala bukan mencuci kalau lah kata Allah faksilu ru'usakum cucilah kepala kalian aduh apalagi musim dingin seperti sekarang di Jepang cuci kepala tersiksa manusia begitulah rahmati Allah SWT kepada manusia semua syariatnya penuh kemasatan hikmah sebelum sholat minimal yang di luar baju di luar baju ya kan semuanya Allah SWT perintahkan untuk dibahas dan cuci sebelum dia sholat menghadap Allah SWT telah bersih terlebih dahulu yang di luarnya subhanallah makanya besar keutamaan wudhu ya nanti hari kiamat setiap umat Muhammad akan ditandai dengan asar wudhu begas wudhu artinya kalau ada yang umat Muhammad tidak pernah berwudhu jangan harap Nabi-Nya kenal dengannya subhanallah tidak kenal Nabi dengan dia karena setiap umat Muhammad dibangkitkan gharan muhajjalina min asaril wudhu artinya apa bercahaya wajahnya tangan-tangan yang kakinya dampak daripada berwudhu umat ini tidak pernah berwudhu Nabi tidak kenal sama dia jangan coba-coba mengaku ya Rasulullah umatmu umatmu enggak mana tandanya subhanallah ya inilah cara berwudhu yang ajarkan Rasulullah SAW ya karena itulah perolah mengatakan bahwasannya mencuci tangan sebelum wudhu tiga kali masukkan air ke dalam mulut masukkan air ke dalam hidung mengeluarkannya bukan bagian daripada wajib wudhu karena enggak termaktif dalam Al-Quran sebagian ulama mengatakan tetap wajib berkumur-kumur memasukkan air ke hidung mengeluarkannya wajib menurut sebagi ulama kenapa masuk ke dalam kategori ayat dan masuk dalam wajib berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya dan inilah muntab Syekh Muhammad SAW rahimahullah kata dia ini ayat umum perintah untuk membahas wajah dijelaskan oleh hadis bagaimana caranya berkumur-kumur terlebih dahulu kemudian masukkan air ke hidung mengeluarkannya barulah dia membahas wajahnya subhanallah dan disini belum disebutkan tentang apa mengusap mengusap telinga tidak disebutkan disini karena nanti akan disebutkan bahwasannya mengusap telinga itu bagian daripada mengusap mengusap kepala insya Allah akan kita dapat insya Allah ke depan kita pindah kepada hadis berikutnya hadis yang ke 34 atau 36 berarti sudah 36 hadis pagi hari ini dari pagi sampai sekarang Masya Allah 36 ribu yen kalau lagi rubah jadi yen subhanallah saya rasa tidak seperti jumlahnya mungkin tidak muat satu hadis seribu yen contohnya berembut kami mau 50 ribu hadis saya bacakan ya tidak ini karena tidak ada yen jadi payah dan dari Ali ketika beliau menyipati wudu'nya Nabi SAW maka berkata Ali dan Nabi mengusap kepalanya sekali dikulurkan oleh Abu Daud dan dikulurkan oleh Imam Nasai dan Tirmidhi dengan sanat yang sahih bahkan Tirmidhi berkata inilah hadis yang paling sah paling benar dalam perkara ini perkara mengusap kepala bahwasannya Rasulullah hanya mengusap satu kali saja jadi hantu mengusap kepala cukup usap kepala sekali saja tarik dari depan ke belakang tarik lagi ke depan sekali lagi-laki-laki ada perempuan tidak harus sampai ke rambutnya bawah enggak sampai ke tengkuknya juga perempuan dari atas sampai ke tengkuk jangan dipahami rambutnya sampai sini akhirnya sapu sampai keset enggak bukan seperti itu ya maka mengusap kepala berapa kali sekali saja kita pindah kepada hadith yang ketiga belima وَأَنْ أَبْدِ اللَّهِ ibn يَزِيدَ ibn عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال وَمَسَحَا صلى الله عليه وسلم بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَا بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرْ مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ وَفِي لَفْضٍ فَبَدَأَا بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّ ذَهَبَا بِهِمَا إِلَا قَفَاهُ ثُمَّا رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانٍ لَذِي بَدَأَ مِنْهُ dari Abdullah bin Yazid bin Asim dalam sifat wudhu dia berkata وَمَسَحَا صلى الله عليه وسلم بِرَأْسِهِ Rasulullah mengusap kepalanya bagaimana caranya فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرْ dia mulai dengan kedua tangannya dari depan فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرْ kemudian dia ketarik ke belakang مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ dan nafaz lainnya بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ dimulai daripada depan kepalanya حَتَّذَهَبَ بِهِمَا إِلَا قَفَى sampai ke tengkuknya ثُمَّا رَدَّهُمَا kemudian mengembalikan keduanya إِلَا الْمَقَانِي لَذِي بَدَأَمِهُ dari arah mana dia mulai berarti seperti ini ambil air tidak perlu ambil air semuanya cukup ambil air percikan supaya jangan banyak sekali antem sabu dari depan ke belakang seperti ini sampai ke tengkuk tarik kembali sampai ke tempat semula begitulah cara yang disipati oleh Abdullah bin Yazid bin Asim dan hadis ini adalah hadis yang disipati oleh Bukhari Muslim hadis yang ke-36 وَأَنَابْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا فِي سِفَةِ الْوُّوْءِ قَال ثُمَّا مَسَحَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ بِرَأْسِهِ dari Abdullah bin Ammar bin As رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا dia berkata mengenai sifat wudhu ثُمَّا مَسَحَى kemudian Nabi SAW mengusap بِرَأْسِهِ dengan kepala mengusap kepalanya وَأَدْخَلَ إِسْبَعِهِ dan dia memasukkan kedua jarinya telunjuknya أَسَّبَحَتَيْنِ kedua jari telunjuknya في اُذْنَيْهِ dalam lubang telinganya وَمَسَحَى بِيِبْحَمَيْهِ dan dia mengusap dengan kedua jari ibunya ظَهِرَ لُوَرْ اُذْنَيْهِ luar telinganya berarti seperti ini setelah ini beliau langsung masukkan seperti ini dan seperti ini tanpa memperbaharui air tanpa memperbaharui air oke jadi ambil air boleh untuk percikkan usap ke atas tarik air ke atas kemudian masukkan seperti ini begitulah waduk Rasulullah SAW أَخْرَجَهُ أَبُوْدَوْدَوْدَ وَنَّسَئِيُ وَصَحَهُ إِبْنُ خُزِيمَةً hadis ini dikutkan Abu Dawud nasa'i dan disakitkan Abu Khuzima dan hadis ini sahih kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-37 وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَتَ رَضِيَ اللَّهِ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَالَيْهِ إِذَا سْتَيْقَضَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيْتُ عَلَى خَيْشُمِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ dari Abu Hurair dia berkata telah bersabda Rasulullah صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ jika salah seorang kalian bangun dari tidurnya tidaklah dia فَلِسْتَنْثِرْ memasukkan air ke hidungnya kemudian mengeluarkannya berarti apa? استِنثَار فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيْتُ عَلَى خَيْشُمِهِ karena sesungguhnya syaitan itu menginap bermalam di apa namanya? خَيْشُمِ apa namanya ini? rongga hidungnya مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ subhanallah dan halis ini lebih layak kita tafsirkan sebagaimana adanya bahwa syaitan itu senantiasa mengiringi anak Adam anak Adam bermalam tidur dia pun mengiringi anak Adam subhanallah terkadang syaitan masuk ke dalam manusia mengalir sebagaimana mengalirnya anak darah dan sebagaimana mengalirnya darah itu manusia suatu ketika Rasulullah SAW yang di malam hari sedang ikhtikab datanglah ketika itu Safiyyah maka Rasulullah berbincang-bincang dengan Safiyyah istri beliau SAW tak lama kemudian lewatlah dua orang ansar Rasulullah ingin mengantar Safiyyah ketika Rasulullah membawa seorang perempuan dan nampak oleh orang ansar tersebut mereka segera jalan cepat-cepat ingin menjawab daripada Rasulullah kata Rasulullah ala rislikuma tunggu sebentar fa'innaha Safiyyah kata Rasulullah ini Safiyyah istri saya kata mereka subhanallah ya Rasulullah anda takut kami curiga kata Rasulullah ya kenapa tidak sesungguhnya sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam tubuh anak Adam sebagian mengalirnya darah manusia Rasulullah khawatir jangan-jangan dianggap mereka ini Rasulullah bawa seorang perempuan yang bukan halal bagi Rasulullah SAW intinya syaitan itu senantiasa mengiringi manusia maka kita pintakan makan dengan tangan kanan minum dengan tangan kanan kenapa? karena syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya bahkan syaitan akan ikut makan bersama terkait kita tidak mengucapkan Bismillah bahkan ketika mencampuri keluarga pun andai kata seorang tidak membaca zikir harus melajarkan syaitan ikut disana makanya ketika lahir lahirlah anak-anak seperti bahaya sikapnya dan Allah mengatakan dalam Al-Quran kata Allah kepada syaitan iblis kata Allah iblis engkau akan mampu senantiasa mengikuti manusia dalam harta mereka dan dalam anak-anak mereka makanya anak subhanallah seorang yang mencampur isinya mengucapkan zikir Allahumma jannib Bismillah Allahumma jannib nasyaitan 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 ketika Allah berikan anak syaitan syaitan tidak akan bisa membahayakannya subhanallah jadi bahaya syaitan ini kalau anda yang kata kita masuk rumah enggak baca bismillah masuk syaitan bersama kita makan makanan enggak baca bismillah ikut syaitan bersama kita makanya syaitan orang-orang kafir gemuk-gemuk sehat-sehat syaitannya orang beriman kurus-kurus dia enggak akan bisa masuk dalam keadaan kaum muslimin lemah imannya ketika itu dia masuk bagi pencuri yang melihat kapan terbuka jendela dia masuk kalau orang kafir enggak perlu lagi mereka tutup-tutup karena terbuka semuanya syaitan pun masuk bahkan dia lebih syaitan daripada syaitan subhanallah Allah Allah jadi kata Rasulullah disini kenapa dipintahkan untuk istintar karena syaitan itu turun menginap bersamanya di rongga hidungnya subhanallah mutafakun alaihi hadis berikutnya hadis keberapa ke 38 ataupun ke 43 tiga masya Allah beda ya dan dari dia maksud dari Abu Hurairah dia kata bangun tidur baik tidur malam ataupun tidur siang jangan langsung dia celupkan tangannya ke dalam berjana dalam berjana dalam gayung dalam bak dalam ember hatta yang silah salatan sampai dia cuci terbenuh tiga kali dan ulama bersisir mengenai perintah ini apakah wajib atau tidak wajib sebagian mewajibkan sebagian menyunahkan ini adalah perintah sebutnya anjuran kenapa demikian bukankah manusia suci iya tapi kata beliau kata Rasulullah karena dia tidak tahu malam hari tangannya kemana perginya tidur kadang-kadang masuk kemaluannya kemana-mana tidak tahu dia malam hari karena itulah diajarkan Islam kebersihan sebelum tangan antum masuk ke dalam bak ke dalam gayung cuci terlebih dahulu subhanallah ini kebersihan dalam Islam makanya dia kata ada orang Islam yang jorok-jorok kayaknya ini dipertanyakan subhanallah pemahaman Islamnya kadang-kadang kita melihat negeri kufar seperti ini bersih mana-mana subhanallah datang ke negeri kaum muslimin jorok mana-mana masibah tapi jangan salah jangan antum katakan masya Allah masyarakat Jepang lebih Islam daripada orang bahaya kata-kata ini enggak antum hilangkan jangan katakan demikian katakan masyarakat ini atau negeri ini mereka mengamalkan fitrah Islam karena mereka bukan kaum muslimin karena fitrah Islam adalah kebersihan bersih itu setengah daripada iman ya subhanallah kita lihat ya ini wisi-wisi kaum muslimin ya masya Allah amburadul disini bersih di singapura subhanallah mereka mengerjakan fitrah mereka fitrah manusia fitrah manusia adalah bersih suci ketika dia jorok ketika dia kotor apa manusia apa fitrah jangan antum katakan kadang-kadang kita terlampau berlebihan sehingga kita katakan kudapati Islam di negeri negeri kufar ini bukan Islam ini fitrah kemanusiaan kata Rasulullah khawam fitrah lima daripada bagian fitrah yang ternyata adalah bersiwak mencukur kemaluan berwudu beristinsyak subhanallah jadi hati-hati antum mengucapkan kata-kata ini lebih islami lagi orang-orang Jepang apa islami ini fitrah mengakarnya tidak ada tidak ada syahadat jadi kita tidak berlebihan ini kita berikan pada porsinya saja kita katakan kaum muslimin yang tidak mengamalkan islam dengan baik dan benar mutafakun alaih wahada lafz muslim hadis ini di sepakat ibu khair muslim lafaz adalah lafaz imam muslim hadis yang ke-39 ke-44 dari laqid bin sabrah dia berkata dia berkata kala rasulullah bersabda rasulullah asbighil wudu sempurnakan wudu jangan sembarang-sembarang kadang-kadang saya melihat pernah saya melihat sendiri orang yang telah tua mungkin sekitar umur 50 tahun berwudu kaki hanya disiram-siramnya saja dan tidak basah mata kakinya tumitnya tidak basah saya jongkok saya katakan pak ini tidak basah pak ini harus dicuci maka kembali dicuci subhanallah boleh jadi bertahun-tahun dia berbuat seperti itu padahal abu hurairah mengatakan ya asbighil wudu asamburnakan wudu bersabda rasulullah wailun lil'aqabi minanar celakalah tumit-tumit yang tidak tersentuh air daripada api neraka kelak tidak sah wudu berarti tidak sah terancam dengan neraka ya alhamdulillah maka wudu bukan perkara ringan semarang siram-siram kaki tidak cuci kaki sampai ke mata kaki kadang-kadang kita lihat orang hidup penkeran kaki hanya digini-gini kan ya dah tidak seperti ini wudu nabi s.a.s. kalau ada yang kata tidak kena sini-nya tumit-nya mata kakinya tidak kena tidak sah wudu kalau tidak sah wudu tidak sah sholat subhanallah jadi kata lakit bin sabrah rasulullah bersabda asbighal wudu sempurnakan wudu wa khallil bainal asabi dan selat-selat antara jari-jari ketika jari tangan semuanya usahakan untuk diselat-selati ketika masuk tangan dari kaki di antara jari dari kaki kita ini makna khallil bainal asabi diselat-selati wa balik fil istinsak dan tidaklah kalian menyempurnakan istinsak maksudnya apa istinsak masukkan air ke hidung sempurnakan masukkan air ke hidung ila antakuna saiman kecuali dalam keadaan kalian berpuasa ya kita kadang-kadang sekedar gak ada dihirup hanya sekedar gerakan aja seharusnya kadang-kadang kita gini-gini aja balik fil istinsak sempurnakan dalam istinsak masukkan air ke hidung kecuali kapan kuasa kenapa dikhawatirkan di berpuasa nanti akan masuk ke dalam rongga hidung masuk ke dalam perut dan seterusnya hadith dikulikul imam yang 4 abu daud terimitir dan disohikan oleh ibn khusimah dan merawat abu daud maka tidaklah berkumur-kumur dari sinilah seulam memuajibkan kumur-kumur karena diperintah nabi s.a.w pokoknya jangan tinggalkan kumur-kumur walaupun perkara khilaf kumur-kumur apalagi istinsak istinsar tapi lebih baik untuk pegang ini dan kita akan menyempurnakan sunnah dalam berwuduk sebagaimana yang Rasulullah ajarkan Allah mengatakan hukumnya wajib tetap berkumur-kumur dan istinsak istinsar dan ini menunjukkan Rasulullah memiliki orang menghina jenggot berarti dia menghina siapa Rasulullah s.a.w bahaya apalagi mengatakan apa jenggot seperti kambing berarti dia mengatakan Rasulullah seperti itu makhubnya padahal Rasulullah ketika datang seorang utusan daripada persia atau romawiyah yang dia cukur jenggotnya habis Rasulullah malas lihatnya kata Rasulullah siapa yang memerintahkan seperti ini berkata dia Tuhan kami maksudnya siapa Raja kami kata Rasulullah adapun saya Tuhan saya merintahkan saya untuk memelihara jenggot saya memendekkan kumis-kumis saya subhanallah ini perintah Nabi s.a.w maka jangan dikecilkan jangan diremehkan maksud kita apa jangan dihina bahaya untuk menghina jenggot bahaya subhanallah orang mengatakan jorok nampaknya itu fitrah yang menyimpang yang mengatakan jorok yang fitrahnya lurus inilah laki-laki kita tengok singa singa laki-laki singa jantannya wih sangar perempuannya culun habis tiatilah hantum ini cuman pak oke saya pernah lihat status di facebook itu kan ada singa laki-laki jantan singa latina dia bilang sampingnya laki-laki berjenggot sampingnya laki-laki yang culun habis ini bandingannya berkata Aisyah demi zat yang telah menghiasi laki-laki dengan jenggot menghiasi perempuan dengan rambut yang panjang ini fitrah subhanallah supaya tidak kabur mana laki-laki mana perempuan rambut rambut perempuan panjang laki-laki rambutnya tidak seperti perempuan kalau Rasulullah sampai sini sampai sini tidak sampai panjang panjang ke bawah subhanallah dan semua harus bangga hantum ya Allah berikan jenggot jangan merasa aduh kenapalah diberi jenggot banyak-banyak bahaya tengok ketika kisah Musa datang ketika orang-orang menyembah ini Bani Salih menyembah anak sapi marah dia kepada Harun dia tarik rambut Harun dia tarik jenggot Harun berkata Harun jangan kau tarik kau jambak kau jenggot rambut dan jenggot ini sunnahnya para nabi hati-hati untuk mengingkari subhanallah ya enggak ini fitrah manusia kalau hantum mengatakan ustad orang India yang kafir juga berjenggot kita katakan mereka mengikuti fitrah jangan hantum mengatakan kita kan seorang kafir itu orang-orang India semua berjenggot kita harus cukur enggak karena mereka berjenggot mengikuti fitrah maka kita kembali kepada fitrah mana tersyabur bukan hantum harus orang-orang kafir biar jenggot kita harus biar akumis bukan itu maknanya paham tapi kita mengamalkan fitrah subhanallah baik jadi Rasulullah ketika dia menyusap wajahnya dan dia menyatati air pada jenggotnya sallallahu alaihi sallam dan jangan pernah hantum katakan ini kayaknya jorok sekali ini bar-bar ini islam ini inilah fitrah karena agama islam agama apa fitrah hantum tengoklah yang masya Allah yang jenggot ini gagah kita pun tengoknya hormat yang apa anwar subhanallah ini apa akhi subhanallah hasil hantum yang lain-lain silahkan mengikuti sunnah ini insya Allah wa'an abdillah ibn zaydin radiyallahu anhu anna nabiya sallallahu alaihi sallam atabithuluthaimuddin faja'ala yadluku zira'ihi akhraju ahmad wa sahab ibn khuzaimah hadis sahih dari abdullah bin zayid radiyallahu anhu bahwa sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam maka dia berusaha untuk mengusap-ngusap zira'ihi kedua kedua lengannya subhanallah inilah air tersikit tersedikit yang pun rasulullah gunakan untuk berwutuk dua per tiga mud ini paling sedikit dua per tiga mud jadi yang namanya wutuk gak harus banjir-banjir air subhanallah dengan segini pun insya Allah antum bisa berwutuk dengan air segini pun bisa berwutuk tapi jangan pakai air ini ya ini untuk minuman ini mana tadi ini ya untuk minuman ya bismillah maka beliau yaduluku zira'i yaduluku mananya mengusap-ngusap jadi bukan sekedar siram saja antum harus harus seperti ini jangan ada pengeran siram siram enggak harus harus di diusap-usap apa bahasa indonesiannya ya dikusuk dari dia juga dari Abdullah bin Zaid bawahnya dia melihat melihat Nabi SAW mengambil untuk air mengambil untuk telinganya ma'an air tersendiri khilafal ma'in ladhi akhada lirasi berbeda dengan air yang digunakan untuk mengusap kepalanya akhrajah hadith ini diakulkan oleh bayi haqi dengan sanat yang sahih tapi dalam riwayat muslim muslim mengatakan dan dia mengusap dengan kepalanya bima'in dengan air ghaira fadli yang bukan dari sisa kedua tangannya dalam riwayat muslim dan inilah hadith yang mahfuz inilah hadith yang dikenal jadi Rasulullah untuk mengusap rambut kepala bukan dengan air sisa daripada tangannya tapi riwayat di atas ya dikatakan Rasulullah mengambil air tersendiri yang bukan air bekas kepala untuk mengusap telinganya dan hadith ini sebagian mensohikannya sebagian melemahkannya menilai hadith muslim bagi yang mensohikannya berarti boleh beruduk ketika mengusap telinga dengan air yang baru bagi yang mensohikannya cukup dengan sisa daripada kepalanya dan itu insyaallah yang lebih dekat pada kesohihan kita baca satu hadith lagi insyaallah ini hadith terakhir untuk hari ini supaya antum bersiap-siap karena kalau anda bilang terakhir Alhamdulillah kalau anda tidak bilang terakhir tengok-tengok jam ini hadith terakhir untuk hari ini insyaallah besok ada hadith yang lain insyaallah siap tidak antum? siap satu hadith seribu yang siap tidak? dari Abu Hurair dia berkata aku mendengar Rasulullah bersabda bercahaya anggota-anggota wuduk mereka wajah tangan kaki bekas daripada wuduk barang siapa yang ingin menyempurnakan cahayanya di hari kiamat yang melekat di anggota wuduknya maka tidaklah dia menyempurnakan wuduknya ketika di dunia berarti yang tidak sempurna wuduknya sekedar basu-basu tangan saja siram-siram sedikit siram-siram kaki hati-hati lari kiamat apa hati-hatinya? cahayanya tidak sempurna subhanallah redup cahayanya hati-hati karena itulah kata Rasulullah barang siapa mampu menyempurnakan cahayanya tidaklah dikerjakan ini perintah untuk menyempurnakan wuduk dan jangan meremehkan menyianyikan wuduk jangan sekedar siram-siram tapi cucilah semuanya dicuci dan dibasuh dicuci dan dikosok kecuali apa? kecuali kecuali kepala cukup diusap dan telinga cukup diusap tidak perlu dicuci kalau telinga dicuci bahaya masukkan air bahaya memberatkan manusia cukup diusap subhanallah maka orang-orang islam wallahi islam wallahi anam melihat antem semua semuanya bercahaya karena wuduk tapi lihatlah orang-orang kufar waduh kadang-kadang kita tengoknya subhanallah hilang cahaya itu Allahuakbar alangkah bedanya ketika kita berada di negeri kaum muslim yang melihat wajah-wajah yang bercahaya karena sholat dengan di negeri yang tidak melihat cahaya cahaya iman antem lihat atau tidak terbiasa setiap hari jadi akhirnya kayaknya bucahaya semua subhanallah demikianlah kitab toharah kita hari ini insyaallah cukup target kita untuk sampai pada wuduk telah selesai walaupun masih bersisa masih bersisa tentang tayamum dan seterusnya tapi insyaallah tentang toharah wuduk toharah suhura sampai insyaallah tabarakatala di jepang jarang sekali ada tempat wuduk secara khusus sehingga tidak jarang berwuduk di westafel namun cukup sulit untuk menaikkan kaki ke atas westafel untuk mencuci ketika berwuduk bahkan dimarahi kami di kulombu dimarah itu sama orang kulombu subhanallah bagaimana menyikapinya tinggal di negeri kemuslimin subhanallah andai kata antum harus juga demikian jangan usah naikkan apalagi dimarahin antum ambil air antum sapukan andai kata khawatir di westafel berwuduklah ketika antum di wc ya bahayanya kasusnya wc-wc antum pun disini tidak ada juga tempat air keluar musibah kacau musibah itu di singapur kayaknya setiap singapur itu setiap kali apa namanya toilet ada di ujungnya karena disana masih ada komuslimin ada melayu di ujungnya ada air yang bisa keluar ya enggak oke ya kan di singapur disini total semua tidak ada air bahaya subhanallah inilah risiko kita ya antum ya siapkan lah bagaimana antum bisa untuk membahas kaki andai kata lebih mudah bagi perempuan lagi bagi laki-laki antum berwuduk di rumah pakai kaos kaki ini paling gampang paling mudah ketika antum berwuduk di westafel ada pun kaos kaki cukup antum ambil air percikan sapu bagian atas seperti ini seperti ini selesai dari ujung ke atas dari ujung ke atas cukup ya ini kaki dari ujung ke atas dari ujung ke atas jadi antum enggak payah enggak kena marah ya kan dengan petugas kebersihan dan antum aman insyaallah ya antum berwuduk dulu di rumah setelah berwuduk niatkan antum kelak tidak melepas sepatu ataupun kaos kaki ketika antum berwuduk tinggal usap saja ini paling mudah namanya adalah amasualah kufain ini akan dibahas ke depan kelak tapi kita mungkin enggak sempat membahasnya andai kata antum mau sholat dengan sepatu juga enggak ada masalah ya antum niatkan sholat pakai sepatu bagaimana caranya iya antum berwuduk pakai kaos kaki pakai sepatu ketika antum sholat kelak cukup berwuduk mengusap sepatunya enggak ada masalah andai kata antum sholat di rumah sholat pakai sepatu dilempari orang lepaskan sepatunya sapulah di atas kaos kaki antum nanti dibahas dalam kitab butuh hara sebenarnya ya ya andai kata antum sholat dengan kaos kaki usap di atas kaos kaki ya antum mau pakai kaos kaki apa pakai sepatu nih kaos kaki dia usap di atas kaos kaki andai kata antum di pesawat kaki sepatu usap di atas sepatu naam enggak ada masalah dalam panduan ini enggak ada masalah di atas kebawah di atas kebawah di atas kebawah kan ada masalah karena enggak ada ketentuan dalam agama agama diam ya tapi andai kata di apa namanya di di dari depan ke belakang seandainya di belakang ke depan juga enggak ada masalah insyaallah jika kita mengusap sepatu kemudian kita salat apa kita menjadi tidak sah Allah 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 sebaiknya ya karena antum memang meniatkan sholat dengan dengan sepatu jangan tembuka sepatu andai kata antum ke salat dengan kaos kaki sholat dah dengan kaos kaki antum usap di atas kaos kaki ya tapi anda enggak berani mengatakan sholat antum enggak sah kalau antum membuka sepatu padahal antum mengusap di atas sepatu insyaallah sholat antum tetap sah bagaimana hukumnya apabila berwuduk hanya mengusapkan sepatu ketika masuk bagian ya ini boleh tapi enggak lah saya katakan tadi apa dia konsekuen anda kata masalah dengan sepatu masalah dengan kaos kaki masalah dengan kaos kaki bagaimana hukumnya memperlihatkan aurat pada perempuan non-muslim baik ketika berwuduk di toilet ataupun tidur bersama teman non-muslim para ulama bersisi pendapat mengenai bolehnya menampakkan aurat kepada sesama kaum wanita jika itu wanita adalah yang non-muslim ataupun sama laki-laki jika laki-laki non-muslim sebagian mengatakan tidak tidak boleh karena dalam surah Al-Quran Karim ada perintah untuk berhijab dan disebut kendaraan tersebut apa saya tidak ingat intinya min nisa'ihim daripada perempuan-perempuan mereka saya tidak ingat yang jelas ayat tersebut seolah-olah mengarahkan bahwasanya mereka itu harus menjaga aurat daripada wanita-wanita yang bukan seagama mereka tetapi yang benar yang roji bahwasanya tidak mengapa wanita itu menampakkan apa-apa yang boleh bagi wanita untuk melihatnya ya karena aurat wanita sama wanita itu berbeda dengan aurat wanita dengan laki-laki atau laki-laki bagi wanita aurat wanita sesama wanita adalah apa-apa yang tampak kebiasaannya boleh seperti leher lengan tangan rambut kemudian betis ini boleh tampak bagi sama perempuan ya dan ini tetap berlaku juga baik itu bagi perempuan muslim ataupun perempuan kafir insyaAllah ini aurat sama perempuan ya walaupun sebagian mengatakan dari pusar kepada lutut tapi yang lebih benar aurat sama perempuan adalah apa yang boleh tampak sebagaimana aurat perempuan terhadap mahramnya apa itu leher rambut kepala tangan ya sampai ke siku kaki sampai ke lutut ini boleh tampak kepada sesama perempuan dan kepada sesama mahramnya ya kecuali kepada suaminya berarti walaupun kepada mahram kita sendiri perempuan tidak boleh menampakkan kadang-kadang pakai baju satu jari tidak boleh kadang-kadang pakai celana pendek tidak boleh kecuali kepada siapa suaminya itu islam anda yang kata bukan islam anda tengok lah subhanallah nenek pun pakai sempak aja jalan-jalan kemana-mana sibah alangkah indahnya islam subhanallah ustad ketika mengusap kepala saat wudhu bolehkah kita tidak mengembalikan usapan ke atas karena khawatir tetan rambut jadi berantakan agak kesulitan pula ketika harus duduk di tempat umum artinya antum tidak harus mengaca-aca rambut atasnya saja atasnya saja perempuan takut nanti acak-aca kusut ya cukup pelan-pelan saja tidak usah sampai dalam-dalam tidak usah berantakan demikian juga laki-laki yang penting antum dari atas dari depan ke belakang ya kemudian bagi perempuan yang tempat umum tidaklah dia berusaha memasukkan tangannya ke bawah jilbabnya tempat-tempat umum subhanallah dan boleh jadi ada sebuah ulama mengkiaskan mengusap kepala mengusap serba dengan mengusap jilbab dia basuh sedikit dia usap sedikit kepalanya rambutnya dan kepalanya sisanya ditarikkan ke atas jilbabnya Allah ta'ala hukum apa ini berkicot untuk dikonsumsi berkicot kita tahu keong apa hukumnya yang jelas andai kata keong di lautan siput oke ada pun ini mungkin yang berkicot yang diparet-paret bukan diparet-paret ya di pohon-pohon pisang-pohon-pisang Allah ta'ala kita tidak bisa menghukuminya andai kata orang-orang menolaknya fitrah orang jijik jangan dimakan andai kata orang banyak semuanya sepakat tidak ada masalah makan tapi keknya berkicot sebagian orang kecil yang memakannya ya kan tapi kalau namanya siput siput ya siput kami bilang gonggong jenisnya itu masya Allah makanan yang nikmat dan mahal harganya bagaimana bagaimana hukum memakan roti yang ada kandungan apa ini rum di dalamnya rum khamar meskipun sudah tidak muncul lagi siput-siput memabukkan apalagi orang-orang adik kita mendekat kandung khamar tetap dilarang tidak boleh bukan karena najis tapi karena dikhawatirkan akan memabukkan apakah boleh berutuk di dalam kendaraan seperti di pesawat menggunakan air disimpan dalam botol kecil untuk kemudian diseputkan kepada kita bukan ke badan berutuk bukan ke badan ya berutuk ke anggota anggota boleh saja ya bawa apa namanya itu spray kan ketika nanti di toilet boleh boleh juga pakai air di pesawat ketika kaki cukup diusap ya siapkan kaus kakinya supaya mudah ya walaupun andai kata jemaah haji semuanya berutuk habis air pesawat makanya jemaah haji diajarkan untuk bertamun ya kan sampai 400 orang semua wutuk apalagi orang Indonesia wutuknya banyak-banyak habis air pesawat bahaya apalagi kadang-kadang wutuk seperti di kamar mandi di rumahnya disiram-siramnya bahaya itu dibawa itu bahaya sekali dibawa tempat toilet pesawat itu bahaya buah itu bakar semuanya pesawatnya ya makanya pemerintah mengajarkan apa pemandu-pemandu haji buruk tayemun saja itu intinya andai kata antaman berutuk ya berutuk aja antum ya bagaimana menyikapi pendapat sebagian orang yang mengharuskan untuk mengkodoh sholat di dalam kendaraan seperti pesawat karena berdalil sholat di atas bumi Allah sehingga tidak sempurna sholat di atas kendaraannya baik ini perkara yang menyelesihi dalil-dalil yang sahih Rasulullah s.a.w ya sholat para sahabat sholat mereka pernah langsung sholat di atas sejadah di atas firaj di atas karpet berarti antara Rasulullah s.a.w ada penghalang apa penghalangnya karpet gak langsung ke bumi ya kan Rasulullah pernah sholat di atas untanya siapa walaupun beliau melaksanakan sholat apa sholat sholat witir disana sholat sunnah Rasulullah aneh yang kata sholat wajib dia turun ke tanah ya tapi aneh yang kata sholat sunnah beliau sholat di atas untanya intinya sholat di atas unta adalah hukumnya apa sah subhanallah para sahabat mereka sholat di atas jembatan di atas siapa jembatan di bawahnya ada sungai sah sebagian sahabat ketika menaklukan Romawiyah pada masa Umar Uthman bin Affan Muawiyah dan para sahabat naik lautan mereka sholat di atas perahu padahal antara perahu dan bumi itu dihalangi dengan air orang sholat di atas udara antara dia dan antara dia dengan tanah udara yang menjadi perantaranya semuanya boleh dan yang lebih heran lagi mengkodohnya ini aneh sudah dikerjakan di atas pesawat ada yang berpendapat demikian setelah sampai nanti misalnya sekarang isyanya dia harus mengerjakan di pesawat kenapa untuk menghormati waktu kata mereka sholatnya untuk dihormati waktu sampai nanti subuh atau siang duha sampai di bandara ketika itu di sholat isya mana ada sholat isya ketika duha kata dia apa ini menggantinya kodoh tetap dikerjakan dimanapun kita berada ada yang kata khawatir waktu itu sholat keluar lalilnya fattaqullaha mastata atau bertakwala kubarakatuh semampunya la yukallifullahu nafsan illawus ahah Allah tidak akan membani jiwa kecuali apa-apa yang mampu dia pikul bagaimana ada yang kata naik kereta api sampai tiga hari semua dikodoh sementara Aisyah mengatakan kami diperintahkan untuk mengganti puasa tidak diperintahkan untuk mengganti sholat tidak ada kata sholat kecuali orang yang ketiduran ketika itu langsung dikerjakan ketika bangun kecuali orang yang lupa ketika itu dikerjakan ketika diingat kata Rasulullah yang dia ketiduran sholat atau dia lupa tidak akan dikerjakan ketika dia bangun atau ketika dia ingat yang tidak ada kata Rasulullah naik kendaraan tidak mampu di sholat akhirnya tidak dikodoh tidak ada subhanallah terakhir satu lagi jika ada anggota badan yang tercoret pulpen spidol dan masih ada bekasnya ketika beruduk apakah wuduknya sah spidol bukan najis tinta bukan najis apalagi mengenai badan bukan tempat anggota tubuh bukan anggota wuduk tidak ada masalah maaf ustad pertanyaannya di luar konteks dakwah yang mengedepankan Al-Quran dan sunnah dengan ciri-ciri tertentu seperti tidak isbal memelihara jenggot dan seterusnya melaksanakan sesuai dengan sunnah sering di kotakkan atau dinamakan sebagai aliran salafi atau wahabi oleh kelompok-kelompok yang tidak suka dengan dakwah Quran dan sunnah pertanyaannya bagaimana menyikapi statemen tersebut dua bagaimana menjelaskan wahabi kepada orang awam sejarah singkat yang jazak Allah baik ikhwanya rahimah kemallahu agama ini adalah agama yang dibawa Rasulullah dan tidak boleh disepatkan kepada orang tertentu dalam bentuk taasuf fanatik dan adalah kesalahan fatal ketika kita beragama dengan menisbatkan diri kita kepada orang tertentu dan contohnya kita mengatakan kami ini wahabi tidak boleh ya kecuali dalam dalam rangka nisbat kepada ulama-ulama madhab yang kita berupaya memahami yakni perkara-perkara fikir menilai madhab tertentu tidak mengapa andai kata seorang mengatakan saya ini bermadhab syafi'i saya ini bermadhab hambali atau saya ini adalah tamatan Universitas Islam Madinah contohnya boleh saya tamatan daripada contohnya Universitas Ummul Qura penisbatan seperti ini tidak ada masalah hukumnya ya tetapi menisbatkan agama kita dalam cara beragama kepada seorang tertentu dalam segala hal kita ikuti dalam segala hal ini adalah perkara yang terlarang dan kata-kata wahabi sebenarnya adalah kata-kata yang dilariskan oleh musuh-musuh sunnah kata-kata salafi ini adalah term atau istilah yang dilariskan disebarkan oleh musuh-musuh sunnah baik daripada orang-orang khurafiyun yang senang dengan khurafat kuburium yang senang dengan beribadah di kuburan mengkutuskan kuburan memuja ahli kubur dari golongan sufiah yang menjadikan wali-wali mereka lebih daripada para nabi dan ini pun didukung oleh orang-orang kufar sampai-sampai orang Inggris begitu kuatnya gencarnya menyebarkan isu-isu tentang wahabi wahabi sementara Syekh Muhammad rahimahullah pendiri yakni apa namanya Syekh Muhammad sendiri adalah orang yang dinisipatkan kepadanya aliran ini namanya bukanlah wahab tapi namanya Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman namanya adalah Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman al-Mushrib al-Tamimi seharusnya anda yang kata-kata menisipatkan kepada beliau bukan wahabi tapi apa Muhammad Muhammad kenapa dilakukan dengan wahabi karena ada aliran yang memang sesat dan dikabirkan ulama yang timbul jauh-jauh berabad-abad sebelum beliau bin Negeri Maghrib sana daerah Maroko sekitarnya Afrika yang namanya gerakan wahabiyah yang dikabirkan oleh ulama-ulama islam dan kaum muslimin mereka menumpahkan darah dan seterusnya saya lupa nampak dirinya Abdullah bin bin Rustum inilah pendirinya dikabirkan para ulama untuk mengaburkan akidah ini akhirnya orang-orang pun mencomot yang di sana dilekatkan kemari oleh karena itu sebenarnya ungkapan wahabi ini bukan daripada Syaih Muhammad sendiri karena Syaih Muhammad bukanlah mendirikan satu madhab tidak dalam hal akidah dia bermadhab salaf apa akidah salaf akidah salaf adalah akidah sahabat Rasulullah akidah para sahabatnya dalam masalah asma'usifat mereka menerima asma'usifat dan tidak menta'wilkannya tidak menggiring makna tersebut kepada ta'wil-ta'wil lain dalam masalah akidah dalam masalah afiqih mereka bermadhab apa Ahmad bin Hanbal yang diakui oleh kaum muslimin empat madhab Hanbali Maliki Syafi'i dan madhab Hanafi jadi beliau tidaklah membawa sesuatu yang baru dalam Islam tidak apalagi untuk merusak Islam apalagi untuk merusak akidah dan banyak sekali lontaran-lontaran yang dialamankan kepada beliau berupa fitnah-fitnah tuduhan-tuduhan dan beliau telah membantahnya dalam risalah-risalah beliau beliau dituduhkan mengkafirkan semua kaum muslimin sebelum beliau yang menghalalkan darah kaum muslimin banyak sekali tuduhan-tuduhan yang ternyata dia bantah dengan tulisan-tulisannya tidak ada tulisan-tulisannya ya bahwasanya beliau tidak pernah mengkafirkan kaum muslimin apalagi menyuruh kaum muslim berontak kepada pemimpinnya enggak enggak benar ya bahkan muncul subar-subar dikatakan bahwasanya beliau berontak kepada Turki Uthmane tidak karena beliau sama sekali dahulu kala Turki Uthmane tidak sampai mereka menguasai wilayah wilayah najat ketika itu enggak Turki Uthmane hanya menguasai Mekah dan Madinah ketika itu di luar kekuasaan Turki Uthmane dan banyak seputar ini subhat yang ditiupkan yang intinya adalah membuat bagaimana orang lari daripada sunnah untuk menjawabkan orang daripada sunnah dikatakan pengikut wahabi dikatakan ini salafi wahabi subhanallah ada pun penispatan kata-kata salaf tentulah perkara yang juga ada pada masa Rasulullah berkata Rasulullah kepada putrinya Fatimah ni'ma salafu ana laki saya inilah salaf yang terbaik untuk memasuki pendahulu yang terbaik dan definisi salaf adalah orang-orang yang berupaya mengikuti cara beragama Rasulullah dan para sahabat dan para tabi'in inilah salaf maka orang-orang salafi adalah orang yang berusaha mengikuti cara beragamanya Rasulullah para sahabat dan para tabi'in karena inilah merupakan zaman keemasan yang kata Nabi khayrunna suqarni sebaik-baik manusia yang hidup pada zamanku siapa maksudnya apakah Abu Jahal Abu Lahab tidak siapa maksudnya para sahabat-sahabat Rasulullah kemudian orang-orang yang datang setelah mereka setelah mereka adalah zaman siapa zaman tabi'in kemudian zaman yang setelah mereka itu tabi'in makanya yang namanya salaf kebalikannya adalah khalaf apa itu khalaf khalaf adalah orang-orang yang tidak mengikuti cara beragamanya Rasulullah para sahabat sekalipun mereka hidup di zaman terdahulu makanya pada zaman tabi'in wasil bin Atta' murid asan basir tidak dikatakan sebagai salaf tapi dia khalaf kenapa menyelesaiki akidah gurunya dan akidah kemuslimin jaham bin Sofwan tidak dikatakan salaf kenapa menyelesaiki akidah kemuslimin dalam perkara perkara sifat-sifat Allah yang dia tolak dan didustakan mengikut Qadariyah Jabariyah semua mereka khalaf apa makanya khalaf orang-orang yang mengikuti cara beragama yang bukan cara beragama Rasulullah para sahabatnya itu namanya apa khalaf maka wajib bagi setiap orang yang mau selamat mengikuti jalan siapa salaf maka untuk memudahkan orang jauh daripada perkara sunnah ini tidak payah tempelkan label wahabi sesat wahabi mengkafirkan kaum muslimin wahabi menumpahkan kaum muslimin wahabi menghancurkan situs-situs Islam contohnya padahal ketika Syaih Muhammad bin Sofwan dengan Syaih Muhammad dengan Raja Muhammad bin Sofwan bersama-sama Muhammad ini membangun daulah suudiyah mereka bangun di atas bila tawhid ada pun kuburan-kuburan yang dibuat besar padanya masjid bangun kubah dihancurkan itu merupakan bentuk daripada mengikuti contoh sunnah Rasulullah karena Rasulullah mengutus Ali ya kata Rasulullah salam kepada Ali jangan kau biarkan ada kuburan yang dibangun padanya kecuali kau ratakan dengan tanah subhanallah ini menunjukkan apa yang mereka lakukan bukanlah sesuatu yang baru yang mereka hancurkan adalah situs-situs kesirikan dan ini telah ada akarnya pada masa sahabat Umar memotong pohon ketika Rasulullah bayat di sana pada tahun ke-7 Hijriah Rasulullah salam pada tahun ke-6 Hijriah melaksanakan perjanjian Hudaibiyah dimana sepakat seluruh sahabat untuk membaik Rasulullah salam di bawah pohon ini karena khawatir setelah Rasulullah wafat pohon ini dikultuskan apa kata Umar tebang ditebang pohon tersebut supaya tidak dikultuskan oleh manusia jadi tindakan mereka ketika menghancurkan situs-situs kesirikan adalah tindakan yang benar bukan yang salah dan dari si akidah mantun bacalah kitab-kitab yang telah tidak ada padanya akidah yang baru tidak ada semua adalah akidah Rasulullah karena yang dikultuskan adalah perkataan tidak ada masalah tapi untuk menjawabkan orang apa dikatakan wahabi bahkan jemaah haji sebagian sampai di Saudi dibagi-bagi kitab kitab akidah kitab haji itu pemimpin-pemimpin yang mengatakan itu wahabi bukan syafi'i itu bahaya misalkan buang sebagian mereka buang buku-buku tersebut subhanallah Allah akbar dan sekarang Indonesia musuh-musuh dakwah melempar setiap orang yang ingin kembali kepada sunnah dengan apa dengan ucapan wahabi wahabi mereka lekatkan dengan kata-kata salapi wahabi sawah salapi wahabi kitab Allah subhanallah kita dilarang beragama mengikuti manusia mengikuti siapa kita beragama Rasulullah s.a.w. dan beliau dengan dakwah ketika berkuasa Raja Su'ud dengan beliau berdakwah mendakwahkan tawhid subhanallah dan ketika muncul penentangan-penentangan dari orang-orang yang tergencir kepada kesyirikan ketika terjadi peperangan dikalahkanlah Syarif Hussein di Mekah dan seterusnya akhirnya semakin berkibalah dakwah tawhid sampai akhirnya seluruh saud didapat dikuasi oleh mereka dengan tawhid subhanallah oleh karena itu tidaklah layak kita menjauhkan manusia daripada sunnah dan tidak layak kita memberikan kepada manusia label-label kau wahabi engkau dan seterusnya tidak boleh subhanallah jadi bagaimana menyikap pesan-pesan tersebut antum bersabar mendakwahkan agama kita bukanlah agama wahabi agama kita agama Rasulullah akidah kita akidah Rasulullah silahkan baca kitab-kitab ulama boleh kamu baca buku Syed Muhammad yang menerangkan akidah namanya kitab-kitab tawhid boleh baca kitab ulama lainnya baca kitab akidah contohnya Imam Abu Hanifah Al-Fiqul Akbar atau baca Usul Sunnah baca Syarhu Sunnah baca yang lain-lain karena mereka semua adalah Ahlu Sunnah yang berpaham salaf diantaranya adalah Syed Muhammad dan kita tidak mengajibkan orang yang tidak baca kitab tawhid berarti dia bukan Ahlu Sunnah tidak pernah subhanallah karena isinya juga adalah merupakan isi yang diambil daripada kitab-kitab para ulama antum paham inilah sejarahnya apalagi ketika Turki Uthman yang tegak dengan 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 lekat tradisi-tradisi kesufian mereka menjadikan negeri ketika dan sebagian musuh mereka maka mereka sebarkan ke dunia Islam berbagai macam fitnah kitab-kitab yang merupakan fitnah terhadap Syed Muhammad rahimahullah bahkan negeri kita pun subhanallah banyak sekali kitab-kitab yang terjik yang sekarang yang tersebar tapi Alhamdulillah semuanya telah dibantah oleh para penimba ilmu wallahu wallahu tabar alam aqulu kawli hadha wa astaghfirullah liwala kumatub ilaihi wa sallallahu wasallam wa barakat abdihi wa rasul muhammadin wa akhda unal hamd rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh